Oh ya yang menggunakan sama Kak Acha ya Iya sama Acha, nah itu aku bener-bener pengalaman juga cuman film itu Kenapa? Ada pake efek yang bener-bener aku, misalkan aku mukul pocong, tembus tangannya kan Oh iya Pasti tarik keluar ususnya Oke Ususnya itu pake sosis yang panjang, terus disiram belatung yang hidup Gini-gini aku usia gini Itu belatung asli berarti? Belatung asli Gerak-gerak gitu Oh my God Dia mau ngerauk muka aku gitu kan Jadi ini belatung asli Pertama kali tuh aku syuting yang langsung Mau bilang, gak usah deh gak enak sama si Rizal Usturnya Rizal matematik Yaudah Tapi begitu cut Agak sedikit Sedang juga sih kata di Fuji sama Rizal Bagus, bagus, bagus gitu katanya 3 2 1 Action Hei Bersama saya Ismi Melinda Detroit Film Podcast Nabi Tengtamu kali ini Itu udah beberapa kali Aku kerjasama-sama beliau Dan Orangnya lucu banget Selalu menghibur di sebuah perfilman Apalagi di lokasi Ini dia Mas Bedu Mas Bedu Thank you banget loh Udah datang kesini Sehat dong Terima kasih juga Thanks for inviting Iya dong Pastinya Karena Mas Bedu Selalu menghibur Apalagi di lokasi Kan kita terakhir Yang Paku Tanah Jawa gak sih Iya Paku Tanah Jawa Cuma waktu itu pakunya kurang sekilo Gitu ya Kayaknya harus di Ini dulu ya Tambahin lagi pakunya Buat Tanah Jawa Kalau pakunya sekilo mah gak cukup dong Pakunya banyak kan Pakunya banyak kan Sejauh gitu Buat rumah aja pakunya Masih banyak Tanah Jawa Ya kita padahal horor ya Tapi kok Aku comedy banget ya Disana Aku Malah aku gak Gak main comedy Biasa aja Maksudnya Iya Tapi aku ketawa terus Mending balik itu Kayaknya kamu ketakuin bukan Akunya deh Apanya dong Sisi lain aku Asil Mas Bedu Tapi aku Penasaran Mas Bedu Awalnya tuh kayak gimana sih Terjun di dunia Perfilman Ya awalnya aku kan sperma ya Dari orang tua aku Gimana sih Iya lah Semua juga sperma Mohon maaf ya kan Atau dari ini dulu ya Pembuatan dulu Mau di kayak gimana ini Maksudnya apa nih Awalnya aku tuh Jadi di dunia Bukan lahir di dunia ya Di dunia film Atau di dunia yang tertentu Ada banyak bidangnya Ada TV TV Play Presenter Penyiar radio Itu aktor yang film Ya terus Banyak hal Lebih ke entertainer lah gitu Awal-awal mulai Awalnya aku Aktif di grup lawak Cagur Audisi di TV Untuk Stasiun TV Pada saat itu namanya TPI Nah TPI Bisa audisi grup lawak Anak-anak muda tuh Untuk Mempersiapkan Kalau misalkan Patriot pensiun Nah terpilih dengan Namanya Cagur Cagur ke anggotanya Bedu, Narci, Deni Saat itu Terpilih di TPI Dapat program Kontrak Berjalanan satu setengah tahun Aku udah hampir dua tahun Dikeluarin sama Nang ke Cagur Kenapa? Jangan sakit hati dong? Ya gapapa Tadi sih sebenernya bukan aku yang dikeluarin Sebenernya mereka yang aku keluarin Oh iya jadi sendiri ya Ya aku sendiri Aku sendiri sih Aku baru lagi yang dikasih Baru lagi Tapi Mas Dudu lebih enakan sendiri Atau grup gitu? Sama-sama Ada kekurangan dan kelebihannya ya Kalau sendiri kita bisa bebas Berkreasi Berkreativitas Tanpa harus berdiskusi dengan Teman-teman yang lain Nah kalau Tapi masalahnya ya Kita mesti berpikir keras Kadang-kadang kita Kadang-kadang ide kita suka butuh Dan kalau bergrup kan Suka banyak Masukan ide-ide dari banyak kepala Tapi ya kekurangannya Itu tadi Untuk Menyatukan Ide-ide yang berbeda Ide-ide yang berbeda Untuk jadi satu Kreativitas Itu juga kan Butuh Butuh Waktu dan butuh Apa namanya kesiapan mental Untuk mengalang Untuk ide-ide yang dipakai Dipakai Berarti memang kan awalnya di komedi Terus akhirnya terjun ke dunia film Itu kayak gimana? Karena mungkin lucu Terus akhirnya Mau gak main komedi apa gimana? Tadinya mau terjun kekali Tadinya mau terjun kekali Cuman gak Film itu aku pertama kali main film Judulnya gak banget Oh judulnya gak banget Maksudnya Aku mau Apa Mau kasih tau judulnya Kayaknya aku Aduh Tapi gak apa-apa Tepet-tepet itu film komedi Judulnya Anda puas Saya loyo Hah? Anda puas? Saya loyo Terus Puas gak mas? Saya Pertama kali main film itu ya Sudah daranya waktu itu siapa? Keke D-Rage Keke D-Rage ya Keke Keke Ya yang punya PH Film-film Horror Terakhir film-film horror Oh oke K2K Oh iya K2K Ya itu K2K Sejaknya punya kan K2K D-Rage Nah dia nge-D-Rage pada saat itu Dan dia nge-D-Rage nya Tanpa ada briefing Tanpa ada arahan Tanpa ada apa-apa Jadi kan Eh maksudnya gimana? Aku lawan mainnya Andi Soraya Terus? Ceritanya aku disitu berperan sebagai Anak desa Yang berusaha di Jakarta Ternyata Dimanfaatkan oleh Tante-tante kaya Yaitu Andi Soraya Seneng dong? Seneng sepertinya Adeganya gak seneng Padahal kita gak diarahin Kenapa adeganya kan? Ya kok bisa sih kaya gitu Jadi gimana? Adeganya adalah ceritanya baru dateng dari desa Langsung disambut oleh Andi Soraya Langsung Oke pokoknya langsung Istilahnya langsung Bercinta kan disitu Di sofa itu kan Tapi kan komedi kan Buatnya komedi kan Ya udah Disitu aku Ruben Bang Komeng Aku gak ngerti ya Terus tiba-tiba Iya Aku Adi Soraya Terus tiba-tiba Adi Soraya Langsung Aku dimangku sama Adi Soraya Aku dudukin sama Adi Soraya Oh iya Sampai dikukin Aduh Adi Soraya loh gitu Maksudnya Ya cantik gitu kan Iya lah putih mulu Oh bodinya Dan Salah satu Wanita imajinasi aku juga gitu kan Oh iya Kalo lagi ngapain? Kalo mau ngapain maksudnya? Berharap Kalo punya istri seperti Adi Soraya gimana Oh iya Bukan imajinasi lain kan? Imajinasi menjadi pasangan hidup Oh iya betul Jadi kalo pasangin hidup gitu Aduh ini gimana nih? Aku tuh bener-bener yang Reaksi aku tuh natural lah Karena memang Ya siapa sih laki-laki yang didudukin sama wanita cantik Tidak bereaksi apapun ya kan? Akhirnya Reaksi kimiawi aku mereaksi kan? Senyawa aku mereaksi akhirnya aku Nah aku gimana nih mau ngapain? Aku nggak ngerti Aku langsung aja Aku sesetawa kalo orang itu bilang Aku mau keluar Aku mau keluar Aku mau keluar Aku keluar Aku keluar Udah bener-bener keluar Tapi sebenernya Cereg aja gitu kan? Amal disorongnya Aku dibukain ceritaan Celan aku dibukain gitu kan? Emang sepulgar itu? Iya film Indonesia yang lagi itu Sampai Aku bilang Hah kamu mau main film ya? Ibu aku kan Iya ma' Nonton Mau nonton Mau nonton? Jangan nonton Dia makanya nonton Pernasaran dong Ya kan? Pas mulai dari rumah Pas nonton Kok kamu main filmnya gitu sih? Harbi Nonton Itu juga pertama kali itu film itu Berarti waktu itu usia berapa mas? Masih mudah Belum nikah juga waktu itu kan? Sama Andi Soraya gitu Nah itu bener-bener pengalaman Main film pertama kali Aku tunjuk dirinya film itu Berperan sebagai Tarjin Tarjin Tadinya Setau aku ya kan pemeran utamanya Lele Yaya Lydia Iya Setau aku tuh Judulnya tuh Inem pelayan seksi Jadi si Yaya tuh tomboy Dihak ke kota Untuk jadi Pembatu Tuhan Itu cerita kita sama majikan Tadinya ceritanya itu Aku baru Baru sekali ini main film Gak pernah ada Gak ada naskah full Naskah selebar-selebar Bisa dikatakan kamar itu Ya Allah itu beneran itu judulnya Dulu D.O.P nya Om Gunung Iya Iya Ya semuanya tuh Termasuk Produsernya juga Gak tahu Temen kamu tuh Si Arvan Siapa ya itu Dian Produsernya siapa Udah hebat tuh Baru pertama kali aku main film kayak gitu Sudah ada karah-karahin Naskahnya berlembar Terus gimana maksudnya Pemain semua itu bermain sendiri Ya ngarang jadinya Oh iya tapi Semua aku adegan sama Ruben Pokoknya ya Nanti adegannya Ruben Bedu Sama Dia ajak sama Pak Komeng Kita mau ke kota ya Oke Wuduh itu Ngarang adegannya Gitu ya Tapi alhamdulillah Film itu Untung gede tuh Berapa? Jadi penonton gue Itu lebih dewa dari saat itu 300 ribu 400 ribu Apa kena goyangannya itu? Nah tahu Abis itu bikin lagi tuh ya film film comedy Yang judulnya gitu Tekan atas pijit bawah Bikin lagi waktu itu Oh apa Dengan komedian-komedian yang banyak Ya karena dulu kan Lebih ke horror-horror Lebih ada yang harus ada seksnya Ini gak ada horror Film 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 kalau yang website-website tuh cari ada masnya loyo tuh iya pasti langsung searching sih mas bukan karena mas badunya, Andi Soraya ada satu adegan yang aku harus lopsin sama Andi Soraya tapi kan aku harus ada syuting karena kan over tuh waktu aku sesuai mesyu schedule aku harus dekat jalan lain yaudah aku akhirnya gak tempat-tempat aku, aduh untung gak kehamil tuh akhirnya main Ruben sama Andi Soraya adegan ranjangnya oh iya, kenapa keuntung? ya kadang-kadang kalau misalnya aku main lagi tuh aduh aduh gak keuntungan saya takut-takut keterusan tapi kenapa sih mas Bedu lebih memilih komedi daripada yang lain gitu iya komedi kan kayaknya sudah bagian dari part of my life ya kehidupan aku juga banyak komedinya juga gitu kan kalau aku inget-inget gitu kan walaupun buat orang tragis tapi buat aku ya aku inget-inget ya jadi seperti komedi emang seperti apa komedinya hidup mas Bedu? aku tuh hidup dalam kondisi yang sulit ya kan misalkan dari kondisi ekonomi yang sulit dulu waktu kecil aja aku mau makan aja ya kan itu lauknya tau gak? lauknya lauknya daun merinjo digoreng ha? mas Bedu tuh aslinya di Jakarta apa? di Jakarta, aku mulai di Surabaya besar di Jakarta makan nasib kayak daun merinjo digoreng itu enak aja tuh sekarang aku coba sih kalau gak enak ya lah udah coba lagi namah kita daun merinjo digoreng mau inget masalah lo gitu ya enak zodiac dulu tuh enak gitu ibu aku tuh masak ini buat aku tuh enak kayak gantinya kerupuk gitu kan Cuma nasi sama daun mijo digoreng Terus kalo subuh kita Ngambil Kebangduren di Oseng pake country Itu buat enak banget Oh iya Jadi kalo subuh kebangduren pada jatuh Makanya miskin Sama segitunya Kebangduren mengutir jatuh di tanda Terus subuh-subuh, tapi kan masih fresh kan Masih bersih Dibawa ke rumah di Oseng buat makan siang Buat makan buka puasa Tapi sekarang sih Siapa sih yang gak kenal sama Mas Bedu ya gak? Aduh Mas Bedu Aduh yang gak kenal Bocah-bocah kosong Berarti siapa sih orang yang pertama Kali bilang Mas Bedu tuh lucu banget gitu Mungkin warga sekitar aku tinggal Pada saat aku kecil ya Emang dulu sering bikin lawakan-lawakan di warga sekitar Dulu kalo ada 17 Agustusan 17-an tuh Itu aku suka tampil Kan ada misalkan Ibu-ibu dewasanya Anak-anak remajanya tuh lari Jaipong Jaipong apa ya Pong ya pokoknya Jaipong kali Jaipong Nah aku pake sarun Pake kupluk jadi bodornya Tiba-tiba tampil di atas panggung gitu Ketawa Ketawa Akhirnya dari situ Kau ngeliat orang ketawa Bahagia gitu hati aku ya Terus bahkan Aku karena kecil-kecil Kecil itu seperti kayak di buli Tapi aku Walaupun hati aku sakit Tapi mereka tertawa aku seneng Kayak misalkan Ayo terbak aku Waktu itu terbak pake Terbakan yang bambu Dipasukin biji jambu Diterbak protokan Aku kuat Mereka ketawa-tawa Orang sakit gitu Tapi mereka seneng Walaupun aku harus sakit Rata-rata benar Dalam kehidupan tuh aku Walaupun aku sakit Ya kayak Abikan stepsis kan Itu kan jatuhkan diri Itu kan komedi-komedi Walaupun kita harus kesakitan Harus menerita Tapi membuat orang tertawa tuh Jadi bahagia Oh Sweet banget Masak batin aku tuh Tapi aku juga penasaran sih Mas Bundo Apa namanya Gimana sih caranya bikin Kayak komedi Dalam hatian kan Biasanya sih Kalo misalkan bikin script Segala macem kan Kalo ya Orang-orang komedi tuh Bikin scriptnya dulu Apa gimana sih Kalo orang-orang ya Mas sih Kalo aku kayak temen-temen Yang komedian gitu Dia biasanya kayak nulis Ini punchline-nya gimana Gitu-gitu Mas Bundo gitu juga gak sih Iya Ngerange sendiri kan Kalo misalkan aku mau tampil Pasti kita prepare ya Kayak jaman aku sama Cagur Kalau shooting Kita bikin naskah Cari materi Ketiga Karena kalo aku sekarang sendiri Yang nyiapin materi Sekarang tim kreatif Tim kreatif untuk semua program Nah kalo Kayak waktu aku sama Calontong Yang aku harus menjawab Terkateki sulitnya itu Nah aku gak dikasih tau tuh Soalnya Oh iya Terus gimana Yang dikasih tau Calontong aja Sama tim kreatifnya Karena kalo aku dikasih tau Nanti aku protesnya gak natural Oke Aku ngejawabnya juga bener-bener gak Ekspresif kalo aku bener-bener bisa berjawab Jadi bener-bener aku berpikir pake otak aku tuh Jadi aku mikir bagaimana cara menjawab pertanyaan dia Dan bagaimana juga cara mendebat Berargumen Calontong Iya Berarti yang langsung gitu kan Berargumen kepada Calontong Tanpa harus penyerang pribadinya Gitu Itu ya lebih sulit sih Pastinya Begitu mikir gitu Begitu Begitnya on the stage On the stage mikirnya Di atas panggung langsung Iya mas Bedu bisa lah orang pinter Kalau pinter gak akan mungkin Sekarang jadi apa? Gak bisa Alhamdulillah Karena aku di anugerahi kemampuan berpikir cepat gitu ya Karena aku kan first learning juga orangnya Cepat belajar juga Makanya aku kalo ada di suatu tempat tuh aku Pertama aku amati dulu Amati, tiru, modifikasi Gitu ATM Baru aku ambil saldonya gitu Itu ATM yang beda lagi Mohon maaf ya kan Tapi mas Bedu sekarang juga katanya Masih ini gak sih kemarin kan terakhir kita syuting Mas Bedu masih kuliah Lagi kuliah lagi ngelanjutin Sekarang udah selesai Lagi persiapan untuk tesisnya sih Itu ngambil justan apa? Lok M Kapu Melayu Beda mohon maaf ya kan itu kalo mau pulang Aku ngambil itu administrasi publik Komunikasi Administrasi publik Administrasi publik Ya karena kan mau lari ke birokrat kan Birokrasi Siapa ada pelajarnya itulah Bagaimana kita Membuat sebuah kebijakan publik Seperti apa ya Kurang lebih Buat menambah wawasan juga Buat menambah wawasan Dan juga mengisi waktu luang Yang luang banget Masa sih luang banget Kesini aja Akhirnya susah banget ya kan Gendangnya Gampang loh Tapi kan maksudnya Selama ini kan lucu-lucuan Emang gak dibilang gak lucu? Ada orang bilang gitu? Wah ada Pasti ada Enggak semua orang suka sama kita Ya kan Sebaik apapun Selucu apapun juga Enggak semua orang suka sama kita Pasti ada aja yang bilang gak lucu Di setiap komentar ada semua tayangan nih Semua yang bilang komentar lucu 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 Aku merasa gak lucu Pernah Kalau orang bilang aku gak lucu Ya banyak yang bilang Karena Gak tau mereka alasannya Kalau aku merasa pribadi aku gak lucu Pernah tampil tapi gak lucu Pernah Bahkan komika-komika ada anak stir up juga Sering Mungkin Dan itulah Yang membuat Mohon maaf ya pelawak-pelawak itu Depresi Pelawak-pelawak itu Mohon maaf kayak Robby William Muldigiri Karena dia tuh Betapa sulitnya membuat orang tertawa Ya kan Jadi Untuk komedian Untuk pelawak itu Untuk mikirin sesuatu yang Bercanda aja Dia harus berpikir serius Ya bagaimana Kalau dia tuh mikirin Sesuatu yang serius Gak mungkin bisa bercanda Makanya Kalau sampai ada anggapan Ngapain sih itu pelawak-pelawak Pada nyaret Emang dia bisa ngapain Nah itu salah Untuk urusan bercanda aja Mereka berpikir serius Apalagi untuk urusan yang serius Gak mungkin mereka bercanda Semakin yakin aku sama Mas Bedu Cii Ini gitu makanya Kalau sampai kita tampil pas Tampil gak lucu tuh Kita Bernu Bahkan Waktu cagur tampil Pernah tampil gak lucu Di bertiga nih Pas ditampil Aduh kurang lucu Kayaknya gak lucu aja Lu aja nih ambil honor Enggak lu aja Lu aja ambil honor Yakin Kalau kita gak usah dibayar Gak apa-apa yuk kita pulang Saking maling Terima honor Karena kita tampil gak lucu Itu waktu Iya Sampai udah gak apa-apa Gak apa-apa Gak usah dibayarnya Kita gak lucu Sampai segitunya Tapi mau ngomong gitu Kita butuh Ya udah Akhirnya gak ngomong Akhirnya dibayar Terima-terima aja Akhirnya diambil juga Diambil seorang lain yang ngambil gitu Atau Mas Bedu 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 Suami Suami untuk emak Itu serius ya Aku jadi polisi Yang menangkep Lydia Kandau dan Rano Karno Polisi ya Sebagai Aku tuduh sebagai Pegada narkoba Ya kan Terus Di FTV Film Sama Vincent Judulnya Superyellow Lalu suatu darahnya Mas Mas siapa Aku gak setahu Itu Kebanyakan Kebanyakan Kakaknya Mbak Tutut Siapa Kakaknya Mbak Tutut Iya Mbak yang lebih Di lapangan Mas Itu Setelah terkenal lagi ya Astagfirullahaladzim 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 Sama Sama Mas Allahuakbar Siapa itu Coba dibantu teman-teman Sudabaya juga kok Sudabaya Firm Sangkiai Bukan Sudadaranya Sudadaranya Mas Rako Mas Tarmajim Oh Mas Rako ya Aku belum pernah Mas Rako Nah aku jadi Pejahat Pasar Premian Pasar Yang bener-bener Aku tuh Bener-bener Kejam Kejam Sama warga Pasar Karena aku tuh Keamanan Pasar Jadi minta pajak sama Pasar Pasar aman Tapi kalo pada gak bayar pajak Pasar kita ambil-ambil Kita maling-maling Kejam Tapi gak ada lucunya Tapi kejam Bener-bener Terakhir ya Di film ini Nanti yang Setengah hati Setengah hati Oh itu serius Drama berarti Calon wakil kepala desa Yang Nanti bisa diliat Aku gak komedi sama sekali Aku diem Teman-teman yang lain pada ngelawat Pada marwoto Mama terakhir Padang ngelawat Terus Aku gatel menghaku Berarti itu Tantangannya lu Gak sana ya Tantangannya Kalau mau ngomongin lucu Karena udah ada nih Kita pikirannya gitu Harus serius Jadi ini Terus pernah Ya Jadi Di webseries Jadi boss Njuqman Sardi Tapi itu boss Yang Agak sedikit komediansi itu tadi yang beberapa terakhir ya di suami yang itu yang lain kamu mengandung tapi tentang emosinya dalam artian lebih suka lebih lebih challenging lebih pengen yang yang serius film bukan komedi yang lebih senang itu sih komedi mungkin di TV seri di TV ataupun di acara program gitu ya kalau makanya aku juga kaget begitu kalau searching nama aku yang keluar aktor dulu komedian sekarang Oh ya karena sekarang banyak main film kan aktor baru komedian sekarang aja tahun sekarang film-film komedi aku yang yang aku peranin yang pertama tuh berakhir ini klien seksi itu tahun 2017-2018 tahun 2018-2018 ini berseksi waktu itu yang lain anaknya yang pemain yang asli namanya jelitaka lambut anaknya ibunya yang idem lain seksi yang tahun 78 iya banget iya yang titipu sobat yang anak SMP berarti itu film pertama ya yang akhirnya Mas Bodo eh enggak dong yang pertama kan itu itu yang komedi aku perutama utamanya akhirnya dari situ baru banyak tawaran ke film-film juga gitu ya sisanya sih kami kami aja ya nggak apa-apa bikin eh ngalir ya dapurnya tetap mumpul ya oke film komedi Indonesia yang Mas Bodo paling suka apa ya tetep lah warqop lah ya itu legend sih masih 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 enak ditonton warqop yang mana nih warqop yang yang bukan-bukan warqop yang sekarang lagi di yang lebih suka yang asli tapi yang lebih bagus tapi tapi aku lebih suka yang asli yang pertama yang pertama yang bener-bener Mas Doro almarhum Mas Dono almarhum Mas Kasina sama Mada Indro oh iya itu sih legend banget ya banget yang nontonnya iya film sepanjang masa iya sama Oh enggak kalau itu ada sedikit komedi sih ya yang baru aku jadi dekorector yang mengumumun itu oh iya yang menggunakan sama Kak Acha ya itu aku bener-bener pengalaman juga cuma film tuh kenapa ada pakai efek yang bener-bener aku misalkan aku aku mukul pocong tembus tangannya kan oh iya masih tarik keluar ususnya pakai sosis yang panjang terus disirang belatung hidup itu belatung asli berarti belatung asli berarti belatung asli bergerak-gerak jadi aku kayak dia mau ngerauk muka aku jadi belatung disini tapi begitu agak sedikit sedang juga sih kata di fujisa balik di fujisa balik jauh waktu di Cagur pernah keselekoin Oh ya emang sebegitunya ya kalau misalkan komedian tuh bercanda gue cendeng gue cendeng oke diangkut lagi ngobrol ketawa-tawa gitu kan cerita-cerita lucu ketawa sama-sama kan aku tahu yang ngakak Dini lagi megang poin kembalian angkot di lebar ke belakang aku cepat panik semua kan Dini juga paling mau ngapain kan akhirnya aku ditundukin terus dipukul dari belakang ternyata sama dideh tempat lu aku gua pinggul Kopen luar wah aku marah banget sama dideh marah banget gilauin lu coba lu kekuliskan lagi kan keluar gopen lagi hahaha hahaha mas Wow ya beneran bener-bener poin gopen itu aku udah disini kan udah tebal kan aku kalo ga dikuan tuh mungkin posisinya khusus nih koknya udah gini bener-bener nutup pernafasan tapi sekarang udah baik-baik aja kan apa nih pengaruh sosial media terhadap eksistensi seorang pegiat seni sangat berpengaruh ya orang-orang jadi tahu apa yang kita kerjakan apa yang sedang apa yang sudah kita lakukan itu buat kita tuh jadi sebuah kendaraan atau media promosi juga karena sebagai seorang seniman kita butuhnya namanya terhasil juga film-filmnya juga kan itu artinya karya-karya lah kalau karya-karya kita ngerti orang juga orang juga ya akan melihat kita siapa gitu tapi kalau ada media sosial kan bisa dipakai nih buat promosi lah bentuk promosi dan juga buat bonding sama sama fans-fans kita sama orang yang suka sama kita buat ikatan aja gitu kan kalau dia komentar kita engagement lah gitu kan kita bales komentarnya gitu jadi buat aku penting sih masih menjadi sosial masih menjadi salah satu media yang penting untuk kita mensosialisasikan kita dan karya-karya kita apalagi sekarang ya jaman-jaman mencari followers kalau aku tuh gak pernah berharap ya Instagram aku tuh followers yang banyak karena bahkan sampai ada yang oh lu kok atis kok Instagram followers sama segini yang mau suka mau follow gue silahkan yang gak suka gak apa-apa masa pakai saya untuk follow gue kadang-kadang ada orang sampai beli followers itu bisa tahu lah kalau itu beli followers itu maksudnya buat apa sih apa yang mau dilubahkan dengan followers jutaan gitu kan tapi lu tidak menghasilkan sesuatu yang bisa bisa dirikmati oleh jutaan orang itu ya artinya ada manfaatnya lah gitu kan nah walaupun kita followers sedikit tapi kita banyak orang yang merasakan manfaat dengan keberadaan eksistensi kita dan pure murni gitu kan iya kalau cuma buat banget followers gue banyak ya buat apaan kalau lu itu nggak ada manfaatnya buat orang lain gitu kenapa sosial media sebagai sesuai iya jadi banyak jadi dalam hidup ini tuh banyak banget hal-hal yang bisa kita jadikan ladang amal kita salah satunya mungkin media sosial apa yang kita punya bisa gitu kan kita punya teman susah itu bisa jadi ladang amal kita kita bisa kita punya sesuatu yang barang-barang yang udah nggak kepake itu bisa di ladang amal kita daripada nanti lemarin lu penuh dengan baju nggak dipake-pake ntar dihisapnya lama ya kan ini kasih-kasih orang jadi baju yang bisa dipake aja punya mobil banyak cuman buat dipamer-pamerin doang cuman buat taruh di apa dikasih doang nggak dipake-pake beri kasih temen-temen yang nggak punya mobil yakin seperti itu punya istri banyak nggak juga kalau itu kayaknya agak sulit ya agak sulit ya nggak tahu ya kalau aku lagi pakai sesuatu terus ada orang suka aku kasih aku kasih temen-temen ada yang suka lebih kalau lebih ya kan pasti gitu bisa aja merenau temen-temen diberhitungkan lagi pernah nggak sih Mas Bedo di titik terendah dalam karir Mas Bedo titik terendah tuh maksudnya bener-bener sepi job gitu kayaknya jobnya ngalir terus sih Iya kalau kayak kemarin aja deh pemerintahan kemarin tuh yang bilang aku bangkrut ya kan terus mau jual rumah terus kata terlilih 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 tutang pinjol itu kan nggak semuanya betul bertanya zaman aku titik terendah tuh justru pada saat aku keluar dari cagur tuh titik terendah hidup aku tuh jadi kalau ini cerita ini kita akan sampaikan dulu ya kan jadi titik terendah aku keluar dari cagur itu aku dibalat dimana aku nggak punya uang sama sekali karena uangnya udah kasih ke orang-orang aku kan karena hasil aku dicagur kita punya mobil kita bagi tiga di jual langsung kasih ke orang-orang aku nah aku jobless tuh aku nggak punya pekerjaan aku nggak tahu sekerjaannya kemana nih karena kan selamanya aku cuma taunya ngelawak yaudah di abis itu kalau mau orang-orang punya punya nomor telepon aku orang taunya nomor telepon manajer aku yang duduk kita keluar dari cagur kan lalu dia ikhlas kasih nomor telepon ke orang itu untuk komunikasi aku akhirnya udah nah jobless-jobless itu aku akhirnya mulai ada kerjaan karena sebuah pertemanan aku kenal sama gugur gondrong kenal sama ikut cpl gugur gondrong tuh yang ngajak aku untuk siaran di kemudian Riko Ceper ngajak aku siaran di Radio Mustang gugur gondrong juga yang banyak ngajarin aku bagaimana menjadi MC of R dari situ lah mulai aku puaskan-puaskan lagi terus siaran di Mustang sama Riko Ceper dapat penghasilan bulanan ya kan aku bisa dengan nama mandiri aku bisa ngecil mobil terus dengan dengan tambah lagi aku ada program literasi di pemerintah itu ngeleng-ngeleng terus sampai akhirnya Alhamdulillah sampai sampai saat ini gitu kan jadi titik terdiri aku sudah bisa aku lewati lewati ya dengan dengan bener-bener selama dua tahun itu aku jobless bahkan aku naik kopaja naik metromini iya orang udah kenal aku sebagai menduk pas aku naik kopaja duduk terus orang sebelah aku duduk tuh bang menduk mobil ini mah aku naik kopaja bang kalo orang yang ga siok mental itu mungkin gengsi dong artis naik kopaja pada saat itu aku bilang nggak ada mobilnya dijual bang naik kopaja aja lah gampang enak turunnya gitu kan ga usah pakai mobil gitu kadang mobilnya emang gak ada emang gak punya mobil gitu kan udah akhirnya penjalan-penjalan alhamdulillah sampai punya mobil lebih dari satu mobil yang aku pengen aku bisa punya bisa punya rumah mewah alhamdulillah ya kan walaupun kiriman itu kan fluktuatif ya seniman lah ya dia kayak kuli bangunan kayak kuli ada proyek dia ada uang kalo ga ada proyek ya dia cari uang yang muang iya sih ya entertain seperti itu nah selama itu juga pada saat covid juga aku akhirnya juga sama tuh pekerjaan mulai berkurang jam berkurang akhirnya aku mantap tuh lakan tabungan udah mantap lakan tabungan udah sampai akhirnya yaudah sampai akhirnya masih belum juga masih belum ditutupin pengeluaran juga nih masukan masih belum ditutupin pengeluaran yaudah nersi aku jual pajero aku jual ketika itu kalau mau kamu ambil aku pulang naik kapan itu kok pajar lagi dong iya kewajaran tapi kemarin aku udah kemarin aku udah sempet-sempet aku kemarin sempet itu kan naik terus orang nanya iya enak deket dari lupa deket kok foto foto apa-apa buat aku aku kalau bisa menikmati enak juga deh kayak mati ya cepet dari hari ke belom maksud setengah jam iya usah macet-macetan ya sampai sekarang makanya ada gosip kalau yang terlihat pinjol tuh atau nggak hoax atau nggak pernah pinjol pinjol maksimal paling berapa sih 4 juta kok tau mas dulu kan sering pakai hahaha menurutnya sama aja 4 juta mesti kebayar kalau nggak kebayar ini masuk 4 juta apaya mau jual rumah buat tutupin pinjol nggak mungkin kan sempatnya karena disitu diberitakan aku jual rumah 5,5M hutang 4 juta kalau pinjol kan banyak banget masih bisa pinjol sama kali lagi tuh kan tapi kalau jual rumahnya betul itu itu ketika aku keluarnya jago tapi sekarang udah kebel lagi dong rumahnya Alhamdulillah aku udah beli lagi rumah yang luasnya lebih luas daripada yang sekarang ha yang sekarang tapi belum ada rumah yang masih tanah hahaha 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 Alhamdulillah ya sekarang sudah menghasilkan alhamdulillah pelan-pelan ya udah karena memang aku buat aku sih aku nggak pernah takut Ismi karena memang ujian kita sebagai manusia itu memang selalu di uji dengan ketakutan-ketakutan takut kekurangan harta ya kan takut nggak takut kehilangan buah-buahan takut kehilangan harta benda atau takut kehilangan orang kita saya itu semua ujian kita dalam kehidupan di diberikan rasa takut nah tapi buat aku nggak penting karena aku cuma takut Allah hilang perhatian hilang citanya sama kita oh Masya Allah hahaha iya luar biasa sekali kalau kita mencintai dunia ya kita belum dapat cintanya Allah tapi kalau kita mencintai Allah dunia akhirat kita dapat yes that's right wooo Mas Budi nanti ini dipotongnya buat tiktok hahaha ambil-ambil ada manfaatnya buat orang lain oh iya dong buat kayak sini berarti banyak manfaatnya ketika orang sedang terpuruk merasa gue kekurangan gue aduh gue nggak punya apa-apa nih jangan ngeliat garis hidup orang lain setiap orang punya timeline di masing-masing ya kan J.K. Rowling sukses di usia-usia tua ketika ketika buku Harry Potternya laris di kadang beberapa kali ada yang mau beli ada yang mau menerbitkan kan yang punya ayam goreng usia kakek-kakek iya jadi semua orang punya garis waktu masing-masing jangan iuh teman gue usia segitu udah punya mobil nah teman gue usia segitu bilang mati juga ada kalau lo mau cek ya kan iya bener langsung bersyukur iya betul jadi jangan lah jangan jangan membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain karena Allah juga nggak suka jangan kamu apa namanya cemburu dengan apa yang aku anugerahkan aku anugerahkan kepada habaku yang lain jangan kita masing-masing udah ada porsinya kita bersyukur aja insya Allah berkah amin oke Mas Bedu siapa sih pelawak atau aktor yang sumber inspirasi Mas Bedu boleh nggak grup atau sendiri gitu suka sama memang sampai saat ini kan masih kalau yang udah almarhum udah Pak Haji Jojon sama Mas Casino kalau yang masih hidup Bangkomen ke Bangkomen ke Bangkomen pelawak itu aku ya karena Bangkomen ngawaknya cepat banget ngomongnya cepat-cepat selatukannya tuh selalu lucu nah itu nah kalau di Almarhum Casino juga sama tergayanya selatukannya juga lucu kalau Waji Jojon tuh ekspresinya cicim aja dia bisa lucu nah itu aku pelajarin dan aku terinfluence sama tiga nama besar itu sekarang udah pelawak besar kecil sih aku aku cuma 165 yang besar itu ada sih tinggi ya kalau misalnya Mas Bedu bisa kasih sarannya boleh dong dari Papillion 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 ini punya Bang Alvi pernah main bareng sama Bang Alvi pernah di dulu pemain di STV pernah terus dua main akhir tuh sinetron sinetron apa tuh iya Wali bukan judulnya duo jagoan super oh wow dia jadi ustadnya aku jadi ketua ERT jadi trouble maker di kampung berapa tahun yang lalu ya itu wah setahun yang lalu ya setahun yang lalu ya setahun yang lalu ya setahun yang lalu ya nah ini punya dia ada oh iya itu bagus tuh kayak banyak manfaatnya orang lain mantap kalau misalnya Mas Bedu bisa kasih saran untuk mereka yang baru mau terjun ke industri hiburan dan apa tuh sarannya siapkan mental ya mental untuk terkenal mental untuk tidak dianggap mental untuk karena industri nih ini kita kalian harus sadar bahwa kita ini ada di sebuah industri industri tuh mana yang lagi laku itu yang diambil terus sampai kering habis itu udah siap untuk dibuang nah jadi bagaimana caranya supaya kamu tuh terus berkarya dipakai atau tidak dipakai oleh industri yang penting jangan jangan mematikan ide kreativitas kamu sebagai seorang seniman terus aja berkarya banyak media lain banyak cara banyak media yang bisa kalian gunakan untuk terus berkarya ketika mungkin kalian tidak dipakai oleh industri tapi kalian membuat sendiri industri nya dia bikin film pendek ya bikin sesuatu yang di sketsa-sketsa pendek ya nanti orang lihat sendiri kan wah iya nih kalau itunya viral kalau videonya viral perusahaan-perusahaan atau php yang lihat wah jadi masih banyak cara untuk bisa di perhatikan di industri ini jadi terus berkarya jangan pernah putus asa yes apalagi sekarang medianya banyak kayak ada youtube instagram kalian punya media bisa punya media youtube channel sendiri kalian bisa berkarya disitu dan bisa menghasilkan uang banyak banget gitu kan apalagi juga sekarang banyak platform media sosial yang bisa dimonetisasi dimonetisasi yang bisa menghasilkan uang itu banyak banget banyak tidak ada alasan waduh udah gak laku lagi gak ada tetap berkarya tetap berkarya tetap berkarya buat sebuah scene buat sebuah apa itu karya sampai jadi buat film yes buat teman-teman semuanya yuk yang penting berkarya berkarya ngomong aja ngomong aja ngomong pake handphone ngomong sendiri membicarakan komentar apa yang ada nilai seninya orang terhibur itu kan juga karya seni gitu yang penting tetap karyanya yang positif positif jadi kalian berkarya yang positif tuh ya banyak lah karya-karya positif kan termasuk garis 2 kan sebuah karya positif yes film oke deh kapan terakhir kali beli tiket di bioskop karena apa karena mungkin filmnya itu bagus jadi masih mengeluarkan waktu yang lagi sibuk-sibuknya terus mengocek sedikit uangnya untuk membeli tiket dan gue harus nonton itu sampai berebutan sampai sekut-sikutan itu SMP terakhir ya itu film setiap minggu itu di Bekasi namanya di Bioskop Koresna apa tuh filmnya Gadis Metropolis film Indonesia populer di tahun berapa gitu kalau saya tahun 93 94 94 ceritanya tentang itu memang suka film-film itu semua melahirkan komedian Mas Beduk film komedi lebih berwarna gitu aku sendiri itu mencuri Raden Saleh mencuri Raden Saleh itu bagus emang bagus juga sih film siapa namanya mencuri Raden Saleh Mas Iqbal ya bersama yang suka badir yang berbeda kesempatan akni-akni mas anggesasongkop sekarang juga ada tuh filmnya 13 bom juga tuh sekarang dikitain kalau masih belum memastikan suami yang lain lagi tayang setengah hati 25 Januari mau lihat sisi lain tentang Mas Bedu itu bukan komedi aja sebagai seorang politisi di film itu kami jenis berarti 2024 ini iya nanti premier 20 Januari Oh januari ini Oh ya itu produksi apa ada production house-nya satu selaras production dan ABB ABB bangsa berkreasi Wow berarti Mas Bedu yang main terus ada siapa lagi ada si Sabiani ada Yusuf Mahardika ada Rahman Afri ada Harap du nama saya itu Harap du Oh Harap du nama panggungnya kan Bedu kalau nama saya Harap du Harap du Harap 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 du harap du harapan bagi dunia Oh artinya luar biasa pantesan menjadi harapannya keluarga harapan banyak orang juga sama kan dulu kan aku kecil kan akhirnya di dukun kan ah iya maksudnya oh di guna beranak hidup beranak hidup beranak waktu itu nggak punya duit kalau bapak ibu yang lain kakak kasih di rumah sakit lahir aku tuh nggak punya duit akhirnya ke bawa ke dukun beranak makanya harap berarti kalau jika ingin berterima kasih sama ibu dukun bukan doang semua Oke akhir-akhir jika ingin berterima kasih Mas Bedu sama siapapun itu ingin diucapkan ke siapapun yang banyak ya yang pertama tentunya sama Narji sama Dini yang ngajak aku bergabung di Cagur ya kan itu mereka dengan mereka yang bergabung di Cagur aku punya kesempatan tabu TV kemudian ada manajer aku di Cagur juga yang sudah langsung ada Bang Andi Mogel terus producer TPI Pak Suguiwan ada Bangur di Sipit juga kemudian juga mentor aku ada Bang ngomong-ngomong juga nah lari ke ke aku Solo Solo aku aku solo karir pada gugur-gondrol ada di kochepa yang pertama kali aku ngajak di siaran dan akhirnya sudah terbukas akhirnya sampai awal-awal ya sama oh iya Oh gitu emang saya laki-laki itu kalau laki-laki kalau ada laki-laki itu kan langsung langsung wah laki-laki kenapa pipisnya naik nguncet ke atas gitu kalau cewe kan oke deh Mas Udu terima kasih sudah ada di sini semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua apalagi kalian yang nonton dan jangan lupa nih pesan Mas Udu tetap berkarya ya apalagi di film juga ya biar terus maju perfilm Indonesia terima kasih Mas Udu Trois dan podcast Aismi Melinda dan Mas Udu mohon pamit dadah Mas Udu masih ya biar terus maju